Gamers, you're back on Gags, dan kalau lo lihat, gimana game ini bisa sekeren ini gambarnya? Teknologinya ada pada HDRR atau High Dynamic Range Rendering. Mau tahu lebih banyak? Check this out! Gamers, lo tentunya masih ingat sama game-game klasik 3 dimensi zaman dulu. Nah, kalau dulu kita main game meskipun gamenya udah 3D, tapi tetap aja tiap ada adegan khusus, kita pasti disuguhin FMV atau Full Motion Video. Kenapa? Well, jelas aja. Teknologi zaman itu belum mampu buat ngerender grafik 3D dalam skala besar secara real-time. Di tahun 2003, Half-Life 2 datang mengebrak dunia video game dengan teknologi awal dari HDRR. HDRR atau High Dynamic Range Rendering yang juga dikenal sebagai High Dynamic Range Lighting adalah metode render grafik komputer 3 dimensi yang menggunakan kalkulasi tata cahaya dalam radius jarak yang sangat luas. Video game dan film yang dianimasikan oleh komputer jelas aja bakal lebih keren kalau pakai teknik ini, karena teknik ini jauh lebih canggih daripada yang kita lihat dulu. Salah satu game yang memakai teknologi HDRR secara optimal adalah Halo 3. Game yang dibuat oleh Bunchy Studio di bawah Microsoft ini dibangun dengan engine yang dioptimalkan buat Xbox 360. Penggunaan HDRR di game ini bisa sangat jelas lu lihat di area pertempuran yang luas banget. Nggak cuma itu aja, tata cahaya dan partikel dalam game ini juga ditunjukin dengan jelas. Bahkan ketika kamu sedang masuk ke adegan cinematic pun, game ini nggak bakal nyetelin FMV seperti game 3D jadul, tapi karakter lu bakal bergerak sendiri dan lu pun akan melihat adegan cinematic secara real time. Nggak cuma itu aja lho, luas area yang dirender dalam game ini juga nggak tanggung-tanggung. Rendering di game ini mampu ngebuat adegan cinematic dengan radius hingga 10 mil. Lihat aja waktu si Master Chief ngeliat langit yang penuh dengan kapal induk musuh. Keren banget kan? Dengan adanya teknologi ini bukan hanya pengembang yang diuntungin, tapi kita sebagai gamer akan kecipratan grafik yang lebih detail dan realistis.